Yusril Ihza Mahendra mengumumkan mundur dari Jabatan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB. Pengumuman itu disampaikan pada Sabtu 18 Mei 2024 dalam Sidang Musyawarah Dewan Partai atau MDP yang diselenggarakan di Dewan Pimpinan Pusat PBB. Diketahui MDP ini adalah lembaga tertinggi dalam struktur organisasi partai tersebut. MDP lah yang memiliki WP Nang dalam mengambil keputusan penting. Lewat tunggan Instagramnya, Yusril menyatakan bahwa permohonan pengunduran dirinya itu diterima secara aklamasi oleh MDP. Kemudian MDP pun melakukan pemilihan penjabat atau PJ Ketua Umum PBB untuk menggantikan Yusril. Hasilnya, Fahri Bahmid lah yang menggantikan Yusril sebagai PJ Ketua Umum PBB. Lebih lanjut, alasan Yusril Ihza Mahendra mundur dari posisi Ketua Umum PBB adalah karena ia merasa sudah terlalu lama memimpin partai tersebut. Selain itu, Yusril juga ingin adanya regenerasi dalam kepemimpinan PBB. Sebagai informasi, Yusril Ihza Mahendra telah memimpin PBB sejak partai itu didirikan pada tahun 1998. Kemudian posisi Yusril digantikan oleh MS Kaban pada tahun 2005 hingga 2015. Lalu pada 2015 hingga kini, posisi Ketua Umum itu kembali dijabat oleh Yusril. Meski telah mundur dari jabatan Ketua Umum, Yusril mengaku bakal terus aktif di dunia politik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.